Guys, udah pernah cobain belum? Kalau pinang muda dicampur sama telur bebek itu jadi kayak gimana sih? Saking penasarannya, disini gue pesen nih pinang muda yang di jus dijadiin satu sama telur bebek Wah, gak kebayang nih rasanya Kira-kira bawa amis atau enggak ya Kalau jus pinang muda dicampur sama telur bebek kayak gini Untuk pinang mudanya diambil dalamnya aja Jadi kayak dikorak bijinya kayak gini Dan dicampur ke dalam telur bebek Diblender jadi satu Sambil nunggu jus pinang mudanya halus Disini si ibunya bikin racikan dulu Ada susu kental manis yang dicampur sama madu Dan dicampur lagi sama air jahe Pas dilihat air jahenya tuh bener-bener kental kayak gini dong Nah ini untuk yang tanpa telur Kalau yang tanpa telur itu gak berbusa Katanya biar gak bau amis Jadi ngocoknya tuh harus cepet kayak begini nih Untuk yang pake telur ini harganya 13 ribu Rasanya unik dan bener-bener gak berasa bau amisnya Untuk yang tanpa telur ini harganya 8 ribuan Rasanya juga cukup unik Jadi jus pinang muda ini tanpa telur Cocok buat kalian yang suka jamu Karena rasanya mirip banget sama jamu Untuk lokasi jus pinang muda ini tepat banget Pas pintu masuk, Cikaran Jawa BK dekat pasar bersih Terima kasih